PEMBANGUNAN Di bawah kepemimpinan Bupati Usman G. Wanimbo, Kabupaten Tolikara bangkit mengejar ketertinggalan melalui program-program unggulan di berbagai sektor. PEMBANGUNAN Kabupaten Tolikara berjarak 278 km dari ibu kota Provinsi Papua, Jayapura. Untuk mencapai ke Tolikara, yang beribu kota Karubaga, kita harus menggunakan pesawat terbang menuju Wamena terlebih dahulu. Waktu tempuh jalur udara dari Jayapura menuju Wamena sekitar 30 menit. Dari Wamena, perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat sepanjang kurang lebih 100 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Secara geografis, berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mambramo Raya di sebelah utara, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lani Jaya di sebelah selatan, Kabupaten Puncak Jaya di sebelah barat dan Kabupaten Mambramo Tengah di sebelah timur, dengan Karubaga sebagai ibu kota kabupaten. Tanah yang subur menjadi potensi luar biasa bagi Kabupaten yang lahir 13 tahun silam. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tolikara meletakkan prioritas pengembangan ekonomi di sektor pertanian. Kepala Distrik Kondaga, Karmin Kogoya terlihat antusias mengajak masyarakatnya untuk bertani. Ia meminta agar warga memanfaatkan tanah yang subur menghampar ini sebagai sumber penghidupan. Sebelumnya, masyarakat di Distrik Kondaga bertani hanya untuk pemenuhan konsumsi rumah tangga semata. Sejak Kogoya dilantik menjadi Kepala Distrik, sedikit demi sedikit ia ubah cara pandang masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian. Karena masyarakat ini belum mengerti baik, lalu mereka suka tanam kopi, mereka tebang lagi. Sebenarnya kopi ini ada berfungsinya, tapi belum didik mereka, belum bina mereka. Kalau kami sudah, anak daerah sudah jadi pemimpin sekarang, sudah bina mereka, sudah didik mereka, sekarang sudah mulai bergerak, mereka harus tanam. Kini, mulai dari sayuran, padi ladang hingga kopi mereka tanam. Kopi menjadi tanaman prioritas yang dikembangkan daerah ini. Dari sekian keunggulan pertanian yang ada, yang kami mengandalkan keunggulan daerah, komoditas keunggulan, itu kopi. Buah merah, jahe, dan menas. Di daerah ini, tanam apa saya, dia sumur. Tanaman badan apa, dia sumur, dia bisa. Tanaman yang biasa ada di pantai, bisa tanam di situ juga. Tanaman yang ada di daerah dingin, dia bisa tanam di situ, dia tumbuh juga. Pengembangan sektor pertanian memang bukan hal baru. Dengan teknik menanam dan merawat yang benar, tentu akan mendapatkan hasil maksimal. Sebelumnya, pemasaran hasil produksi jadi kendala bagi masyarakat. Tapi kini, melalui kooperasi, masyarakat bisa memasarkan produksi pertanian yang dihasilkan. Persoalan lainnya yang dirasakan, hampir di seluruh distrik adalah akses jalan untuk mengangkut hasil produksi. Jalan bergunung-gunung menjadi tantangan tersendiri buat masyarakat di Kabupaten Tolikara. Terima kasih telah menonton! Besarnya potensi yang dimiliki Tolikara, besar juga tantangan untuk membangunnya. Kondisi topografi yang berbukit membuat akses antar distrik menjadi sulit. Dan inilah yang menjadi perhatian utama bagi Bupati Usman G. Wanimbo untuk membebaskan diri dari isolasi yang merantai. Dari sekian sektor, sektor yang penting di Pengembangan Tengah atau di Tolikara itu adalah ibraksutur dasar, ibraksutur sosial, ibraksutur jalan dan jembatan. Kenapa? Karena kalau jalan itu dibuka baik, jalan itu diaspel baik, maka akan lancarnya pelayanan kesehatan, lancarnya pelayanan pendidikan, lancarnya perputaran ekonomi. Masyarakat yang bisa menjual hasil-hasil perkebunan itu bisa data jual ke kota. Kemudian distribusi barang dan jasa itu lancar. Sebelumnya masyarakat harus berjalan kaki berhari-hari untuk bisa memasarkan hasil bumi dari satu distrik ke distrik lainnya atau ke ibu kota di Karubaga. Kini geliat pembangunan jalan mulai dirasakan masyarakat. Sudah hampir sebagian wilayah Kabupaten Tolikara tersambung jalan meski belum semuanya beraspal. Tak hanya pada jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tolikara juga mampu menyentuh persoalan dasar masyarakat yakni listrik. Kami datang untuk menyelahkan lampu Peltes yang seperti yang kita lihat ini dan itu dua distrik, jadi distrik Lomba dengan distrik Lomba bisa dapat lampu dari sini sehingga masyarakat atau anak-anak masyarakat bisa ada usaha hormat tangga, ada usaha ekonomi atau anak-anak bisa belajar. Air dan sinar matahari yang berlimpah menjadi berkah buat Kabupaten ini. Pasokan energi untuk masyarakat Tolikara didapat dari sumber alternatif seperti pembangkit mikrohidro di distrik Geya ini. Kebutuhan dasar lainnya yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Tolikara adalah sektor perumahan. Mayoritas masyarakat di Pegunungan Papua tinggal di dalam rumah tradisional yang disebut honai. Rumah kayu beratap jerami ini terasa hangat, namun tak ada ventilasi udara di rumah ini. Minimnya sirkulasi udara dalam honai dan kebiasaan masyarakat memasak atau membuat perapian sebagai penghangat menyebabkan angka penderita infeksi saluran pernafasan menjadi tinggi. Berangkat dari persoalan itu, Bupati Usman Geya Wanimbo berinisiatif mengganti honai tradisional dengan bahan modern yang lebih sehat. Selain untuk rakyat, Kabupaten Tolikara juga tengah membangun kantor pemerintahan terpadu untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pembangunan yang sempat tertunda akibat terkendala penghentian operasional pesawat kargo rute Sentani Wamena itu akan diselesaikan tahun 2016. Jadi ini konsep rancangnya dari saya, saya rancang baru kasih konsultan untuk merafikan. Jadi saya ambil honai gedung honai modern, honai persis seperti di sini, tapi gedungnya modern begini. Targetnya kapan selesai, Pak? Ini sudah selesai, pokoknya sudah rampas. Terima kasih telah menonton! Mama Senang, kamu ada dalam perut Mama. Untuk mencapai masyarakat yang unggul, program kesehatan menjadi prioritas utama bagi Kabupaten Tolikara. Sejak tahun 2014, program Seribu Hari Pertama Kehidupan digulirkan oleh Bupati Usman Geya Wanimbo. Pagi itu, Tumi Tera bersama sejumlah warga distrik Banggeri mendatangi pos Yandu. Tumi Tera yang tengah hamil 5 bulan mengikuti kegiatan rutin, antara lain, pemeriksaan bayi dalam kandungan, penyuluhan kesehatan, dan makan asupan bergizi yang telah disiapkan. Ya, ikut gizi. Karena di sini, kalau tidak ada gizi itu tidak ini, tapi sekarang ikut gizi itu anak, terus ibu hamil semua sana. Ya, nasi, lauk pauk, buah, semua. Kegiatannya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, terus hari Minggu itu karena masyarakat sini semuanya pada ke gereja, tidak ada aktivitas hari Minggu, jadi dibekali dengan, diberi bekal untuk hari Minggunya. Nanti hari Senin mereka datang lagi. Program Seribu Hari Pertama Kehidupan di Tolikara dimulai tahun 2014 dengan peserta 54 orang, hingga awal 2016, dari delapan posyandu yang ada di Kabupaten Tolikara, terdapat 202 ibu yang ikut dalam program ini. Waktu beliau mengatakan bahwa ingin membentuk generasi unggul Tolikara, kami melihat bahwa ada salah satu program kementerian yang bisa kami gunakan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian Pak Bupati dalam hal ini program Seribu Hari Kehidupan. Bupati Usman Gewanimbo berharap program Seribu Hari Pertama Kehidupan bisa menghasilkan anak-anak yang sehat sebagai generasi emas Papua. Untuk mencetak generasi emas Papua, Kabupaten Tolikara harus mempersiapkan bibit yang unggul di bidang pendidikan. Usman Gewanimbo berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Kabupaten Tolikara. Tahun ini kita sedang bangun bangun sarana pendidikan. Asrama kita siapkan, kita bangun di salah satu distrik, di distrik Induknya, di Dabbenagai, di desa Ketimu. Kita sediapkan sekarang. Kita akan bangun sekarang dengan model sederhana, model kearifah lokal, dengan biaya yang cukup murah bagaimana kita berusaha untuk murah, tetapi anak-anaknya bisa kita tampung di situ. Bangun asramanya, dormitorinya, kita bangun untuk gedung pengembangan usia dini juga kita bangun di situ. supaya anak-anak begitu selesai, anak-anak program ini kita langsung kasih pindah di sana. Sampai SMA. Pengembangan kualitas pendidikan di Tolikara diharapkan bisa dirasakan merata di setiap distrik. TIEP YG Balom, Kepala Sekolah SMA Negeri Karubaga mengatakan, selama kurun waktu 8 tahun terakhir, jumlah lulusan dari SMA Negeri Karubaga mencapai 100 persen. Jumlah lulusan tersebut rata-rata melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tahun ini baru keluar di luar Indonesia. Ya, ada yang di luar negri. Itu ada di Jerman. Biro provinsi mereka untuk prioritaskan anak-anak Papua itu. Mereka membawa sekarang, tahun lulusannya yang 2015 sekarang ini sudah keluar. Dari kedokteran dan penerbangan, mereka sudah bawa keluar. Siswa dari sekolah-sekolah di Tolikara inilah yang akan menjadi generasi emas bagi Papua. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan memberi dorongan agar generasi baru ini dapat memberi kontribusi lebih untuk membangun Kabupaten Tolikara. Pemerintah Kabupaten Selama masa kepemimpinannya, Usman G. Wanimbo berupaya untuk mensejahterakan warganya. Sejumlah program prorakyat digelontorkan untuk memajukan perekonomian masyarakat di Tolikara. Sejumlah fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dibenahi untuk mencapai tujuan. Usman G. Wanimbo juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tolikara. Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tolikara mencapai 4,03 persen. Dari pertumbuhan tersebut, sebesar 1,97 persennya berasal dari sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi ini berkat normalnya aktivitas perekonomian dan kondisi politik yang mulai stabil. Kami melihat ada banyak hal yang terjadi perubahan. Ada banyak hal yang sudah dilakukan. Ada beberapa gebrakan-gebrakan, baik di bidang infrastruktur, kemudian di bidang pendidikan, kesehatan. Ada beberapa gebrakan yang sudah... Terutama salah satu hal lagi yang lebih dibanggakan ini ada terjadi perombakan atau di dalam reorganisasi struktur pemerintahan sendiri ada terjadi perubahan yang luar biasa. Ada terjadi perubahan, ada keberpihakan terhadap putra daerah di sana itu sungguh luar biasa. Kabupaten Tolikara memiliki potensi di sejumlah bidang yang bisa dikembangkan. Salah satu bidang yang masih akan dikembangkan oleh Bupati Usman Gewanimbo adalah di sektor pariwisata. Sejak tahun 2014, Kabupaten Tolikara menggelar Festival Budaya dan Paralayang. Festival ini digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tolikara sebagai langkah untuk menarik wisatawan dalam negeri dan luar negeri mendatangi Tolikara sebagai salah satu tempat tujuan wisata. Selain Festival Budaya dan Paralayang, Kabupaten Tolikara juga memiliki potensi obyek-obyek wisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan sektor perekonomian daerah. Potensi sumber daya tersebut meliputi wisata alam. Danau Biuk menjadi salah satu obyek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Tolikara. Keindahan panorama di sekitar Danau Biuk memanjakan mata para pengunjungnya. Di bidang pariwisata, Bupati Usman Gewanimbo juga akan membuat pusat kebudayaan suku Dani di Tolikara. Kami mempunyai keinginan untuk membangun satu pusat danik kursus senter. Danik kursus kultur senter. Pusat pengembangan kebudayaan suku Dani. Kami juga sudah siapkan tanah tetapi anggaranya kurang masih masyarakat sudah setuju di tanah itu di distrik Lengoma. Sebagai kabupaten yang sedang berkembang, Tolikara membuka lebar-lebar investor untuk menanamkan investasi di berbagai bidang yang potensial. Bupati Usman Gewanimbo mengatakan siap untuk bekerjasama dengan pihak luar untuk mengembangkan Kabupaten Tolikara. Kabupaten Tolikara adalah jantung Papua. Berada di tengah Pulau Papua, Tolikara menjadi penghubung antar kabupaten. Tolikara sangat penting bagi lalu lintas ekonomi masyarakat di kawasan Pegunungan Tengah. Namun, Tolikara belum banyak mendapat keuntungan dari letaknya yang strategis ini. Transaksi ekonomi lebih banyak mengalir ke Wamena yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Tolikara. Kedepan, Kabupaten Tolikara bertekad bukan hanya sebagai daerah transit tapi bisa menjadi pusat perekonomian di Provinsi Papua. Salam. Tolikara bersatu Dama ikampungku Sejahtera rakyatku Lore-gore Nidambir Nabi Hargi Wah-wah-wah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!